Hi geng, ini adalah Epipenum Marble. Secara ringkasnya ia digelar EPV. Jadi ini adalah EPV Marble dan ada juga EPV Aurea, EPV Albo dan EPV yang lain-lainnya. Boleh search di dalam Google untuk mencari jenis-jenis Epipenum ini. Jadi daun EPV ini ianya boleh sebesar ini, ianya boleh menjadi sangat besar sekiranya ia disediakan tiang memanjat. Dan ini adalah EPV Marble saya yang saya tanam lebih kurang 6 bulan, jadi daunnya perlahan-lahan semakin membesar. EPV Marble ini kalau dibandingkan dengan Aurea dan juga Albo, tumbesarannya sangat perlahan sekali. Dan untuk melihatkan ataupun untuk mendapatkan hasil yang daunnya besar, ianya mengambil masa dan perlukan kesabaran. Jadi ini bermula daripada daun yang kecil, kemudian ianya perlahan-lahan membesar dan sekarang daunnya sudah sebesar tapak tangan saya. Yang pasti hari ini tiang ataupun tiang sokongan untuk EPV ini memanjat, sudah pun tidak mencukupi. Oke, jadi ianya semakin meninggi dan saya perlu sediakan tiang untuk tambahan supaya EPV ini memanjat dan menghasilkan daun yang besar. Untuk tambahan tiang memanjat bagi tanaman EPV saya ini, saya sudah sediakan tiang memanjat yang diperbuat daripada batang pipe PVC seperti ini. Dan di dalam perkongsian saya yang sebelum ini, saya juga menggunakan tiang yang diperbuat daripada batang pipe PVC seperti ini. Saya hanya cucukkan, kemudian ianya akan tersambung. Jadi batang pipe ini bagi saya sangat sesuai karena pelbagai bahan yang boleh saya masukkan ke dalam batang pipe ini. Selain daripada menggunakan sabut, mos, sabut kelapa, ini juga boleh diisi dengan daun-daun kering dan juga kulit-kulit kayu. Dan bahan-bahan tersebut sangat sesuai untuk tanaman-tanaman yang memanjat. Jadi kepada rakan-rakan sehobi, sekiranya Anda ingin mendapatkan daun tanaman EPV ataupun pilar dendron Anda yang besar dan cantik, maka Anda perlu mencari alternatif tiang sokongan yang sesuai untuk tanaman Anda. Jadi kita berjumpa lagi di dalam perkongsian yang akan datang. Sekian saja daripada saya untuk kali ini. Terima kasih telah menonton! Selamat menonton!